Ya, baiklah hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang penggabungan tiga pohon atau tiga batang pohon mangga menjadi sebatang. Ini saya di teman anak saya, Rimba Langit. Halo Rimba Langit. Ini dia Rimba Langit yang sering batu saya. Oh ada ulat ya? Itu kata-kata. Coba dibuang itu. Jangan dilempar kayak gitu, nanti kena. Ini bisa kata-kata. Tidak. Dan ini kembali kita ke pohon mangga. Pohon mangganya mana? Oke, jangan terlalu digoyang. Ini pohon mangganya baru kita gabungkan tiga batang pohon mangga menjadi satu. Coba lihat nih akarnya nih, di awal. Ini ada tiga. Dia bisa nempel tiga-tiganya. Kenapa? Karena sebelumnya, waktu dia masih kecil, saya ikat pakai tali ini. Diikat kuat-kuat, kita tanam. Kita dapat diikat, agar dia bersenyawa. Kulitnya, ini kulitnya udah nempel. Jadi udah jadi sebatang dia. Kalau dia tumbuh tiga batang dalam serumpun, nanti dia akan berebut makanan. Tapi kalau udah nempel kayak gini, tiga batang itu mencari makan untuk bersama. Jadi dia tidak rebutan lagi. Nah, coba kita lihat. Oke, atasnya seperti ini. Di antaranya ada yang agak besar, sedang, dan kecil. Kenapa bisa? Karena ada yang mengalah. Ini yang kecil. Yang eguis itu yang besar tuh. Ini yang paling tinggi. Dan yang ini, yang sedang. Yang sedang nih, tingginya. Dan yang kecil, kita lihat. Wah, cuma segini nih. Ini yang kecil nih. Yang paling tinggi cuma segini. Ini batang yang paling kecil. Lebih besar telunjuk saya. Sama besar dengan ketika saya baru tanam. Sama dengan telunjuk anak-anak. Coba bang, tunjuknya bang. Nah, ini sangat besar. Jadi, dulu saya tanyam sebesar itu. Tapi dia kalah. Temannya yang lain udah gemuk-gemuk nih. Seperti ini. Nah, ini terdiri dari tiga batang pohon mangga. Nantinya, pohon yang satu berbuah. Cabang yang satu ini. Yang ini misalnya ke atas lagi musim berbuah, dia akan berbuah. Dan ini, dia akan berbuah juga ketika dia lagi musim berbuah. Jadi, dia tidak akan serempak berbuahnya nanti. Tapi, setiap hari nanti, kalau sudah besar akan berbuah. Terus. Karena, dia terdiri tiga jenis mangga yang berbeda-beda. Oke, teman-teman. Sudah mengerti. Kita lihat, ini bekas dilitan. Ini baru saja saya buka nih. Saya lupa tadi videoin ketika saya bukanya. Ini ada yang luka nih. Kasian ya. Terani aja. Tapi, hanya beberapa saat. Nanti juga ketutup lagi. Tiga pohon mangga. Menjadi satu. Ini rasianya. Kalau mau, punya pohon manganya. Terdiri di tiga jenis. Dalam sebatang, ya. Begini nih. Ini saya tanam di halaman rumah saya. Oke, bro. Ini saya pakar seng. Memang seperti kurang terawat. Karena, ini rumah saya yang saya tinggal. Ini rumah saya nih. Toko singgalang outdoor. Oke. Hai, saya Upin. Ini Upin. Oke, terima kasih. Sudah menyaksikan. Tiga pohon mangga. Menjadi satu. Kita lihat karakteristik daunnya. Ini. Oh. Ini nih. Ini pucuknya. Nah, ini yang lain. Ini beda lagi nih. Nah, beda-beda ya. Nah, ini beda lagi. Oke. Karena memang jenis mereka berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan bersama saya, Sumatera News. Sampai ketemu di video berikutnya. Tiga pohon mangga menjadi satu. Ini rahasianya. Jangan lupa diikat yang kencang. Nah, semakin kencang, semakin cepat bersenyawanya. Tiga batang ini bersenyawa. Kita lihat. Oh, ada buah hari.